Intro Hai, selamat pagi semuanya Kembali lagi bersama Bapak, Bapak Ahmad Isna ini Dalam materi Matematika Peminatan di kelas 12 Baik, jika yang kemarin kita mempelajari tentang Asimptot tegak dan asimptot data dari suatu fungsi aljabar Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dan asimptot fungsi dari bentuk trigonometri Jadi, sebagai tujuan pembelajaran kita adalah Agar kalian bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan aplikasi fungsi trigonometri Dan bisa menentukan asimptot tegak dan asimptot data dari suatu fungsi trigonometri Baik, saksikan saja video berikut ini Ingat, jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan di ruang pembahasan di Discord Semangat Materi kita hari ini adalah tentang Aplikasi Limita hingga fungsi trigonometri Baiklah, kita mulai saja Semuanya buka buku halaman 48 Untuk mempermudah pengerjaannya Nah, hari ini kita akan bahas 2 materi mengenai aplikasi dan asimptot fungsi trigonometri Untuk aplikasi kita lihat contoh yang pertama Seorang ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa Senyawa itu merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa Setelah diteliti Ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi FT Sama dengan 40 ditambah T sin 30 per T Dengan FT menyatakan jumlah senyawa dalam miligram Dan T waktu dalam detik Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin Jika dibilang untuk jangka waktu yang sangat lama Berarti kan Tnya itu mendekati dengan tak terhingga Maka yang dimintanya ini sebenarnya adalah limit fungsinya Limit X, eh bukan X ya T mendekati tak terhingga dari FT Atau sama dengan limit T mendekati tak terhingga dari 40 tambah T sin 30 per T Nah, seperti kemarin Untuk penjumlahan ini kan bisa kita pisah ya Menjadi limit T mendekati tak terhingga dari 40 tambah limit T mendekati tak terhingga sin 30 per T Artinya Nah, kan seperti langkah untuk limit fungsi trigonometri Ini kita misalkan ya P sama dengan 1 per T Berarti T sama dengan 1 per P Jika Tnya mendekati tak terhingga Maka Tnya mendekati 0 Sehingga ini menjadi Limit T mendekati tak terhingga 40 tambah Nah, ini berubah ya T mendekati tak terhingga Menjadi P mendekati 0 Tnya Jadi seperti Sin Seperti jadi P Jadi sin 30 P Nah, menurut teorema limit fungsi khusus kemarin Kita bilang Ini hasilnya adalah 30 Nah, menurut sifat teorema limit Kalau dia konstanta Ambil angkanya doang ya Berarti jawabannya 40 tambah 30 Ini sama dengan 70 miligram Maka untuk jumlah waktu yang sangat Lama Jumlah senyawa yang terbentuk adalah 70 miligram Nah, kita lanjut yang kedua ya Mengenai asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi trigonometri Seperti pada fungsi aljabat X sama dengan C Dikatakan asimtot tegak fungsi FX Jika memenuhi limit X mendekati CFX Itu sama dengan plus minus tak terhingga Nah, lihat di buku contoh halaman 58 soal nomor 3A Dibilang tentukan asimtot tegak untuk fungsi AX sama dengan kosekan X Nah, kosekan bisa kita tulis menjadi sepersin Nah, masih ingat kan? Pada fungsi aljabat Apa yang dikatakan dengan asimtot tegak Cara simpelnya itu Kita cukup buat penyebut Sama dengan 0 Nah, maka Apa kita tulis? Sin X sama dengan 0 Kembali deh ke persamaan trigonometri Di kelas 11 0 itu merupakan sin 0 Maka dapat yang pertama X nya sama dengan 0 Tambah K kali 360 Untuk K nya 0 X nya adalah 0 Dan untuk K nya 1 X nya adalah 360 Sementara bentuk yang kedua Untuk persamaan trigono ini X nya adalah 180 dikurang 0 Tambah K kali 360 Nah, disini Kalau K nya 0 Maka X nya adalah 180 Sehingga kita peroleh Tiga solusinya Yakni 0 180 Dan 360 Nah, ini adalah Garis ini Maka garis X sama dengan 0 Merupakan asimtot tegak X sama dengan 180 Adalah asimtot tegak Dan X sama dengan 360 Juga asimtot tegak Dari fungsi Yang ini ya Yang halaman 58 Nomor 3 Sekarang kita lihat Yang asimtot Datarnya Seperti pada fungsi aljabar Y sama dengan L Dikatakan asimtot datar Jika memenuhi Kita gantikan X nya Tak terhingga Hasilnya L Sekarang lihat Lihatlah Soal di buku Halaman 58 Nomor 4 Dimana soalnya GX Ya, ini sama dengan Sin 1 per X Ditambah dengan 1 per X Nah Disuruh Tunjukkan Bahwa asimtot datarnya Itu adalah Berhimpit Dengan sumbu X Berarti kalau berhimpit Dengan sumbu X Artinya Y nya sama dengan 0 Kita mau tunjukkan Y nya sama dengan 0 Ini karena Bapak gak bisa Tunjuk aja nih Nah ini dia Y sama dengan 0 Selesai Tapi karena gak bisa Kita kerjakan aja ya Nah Untuk mencari asimtot Datarnya Kita menggunakan Limit X mendekati Tak terhingga Dari GX Ya Berarti sama dengan Limit X mendekati Tak terhingga Sin 1 per X Ditambah dengan 1 per X Kan kita gantikanlah X nya dengan Tak terhingga ya Ini banyak kemarin yang silap Kalau menggantikan itu Bukan dibagi dengan Pakat Tak segala macam Cukup gantikan aja X nya tak terhingga Berarti Sin 1 per tak terhingga Ditambah 1 per tak terhingga 1 per tak terhingga Disepakati kemarin Hasilnya adalah 0 Ya Tambah dengan 0 Maka sin 0 itu 0 Tambah dengan 0 Adalah 0 Kan Nah Berarti Garis Y sama dengan L Ya Berarti Y sama dengan 0 Terbukti dong Itulah merupakan Asimtot datar Dari fungsi GX Demikianlah Materi kita Hari ini Baiklah Bagaimana Video tadi Apakah Masih ada yang Kurang paham Ingat Jika masih ada yang Kurang paham Silahkan Sampaikan Di ruang Pembahasan Discord Baik Untuk kesimpulan Video kita ini Ya Jadi Kalau kita Ingin Menyelesaikan Ya Aplikasi Dari fungsi Trigono Terhingga Tetap Kita harus Menggunakan Pemisahan Ya Yang dimisalkan Itu adalah Biasanya Bentuk Sepert-sepert Sementara Jika kita Mau menyelesaikan Hasil bertegak Kita buat Aja Penyebut Sama dengan 0 Sementara Asil bertegak Kita tinggal Menggantikan X-nya Dengan K Terhingga Baik Demikianlah Materi kita Hari ini Ingat Untuk pertemuan Berikutnya Kita sudah Masuk Bab baru Yang ini Bab 3 Semoga bisa Dibaca-baca Dulu Bukunya Kita tutup Saja Pemajaran kita Dengan Semangat Semangat